Hai assalamualaikum jumpa lagi videoku kali ini grafting adenium dengan Kambut Jabali ini ini adalah Kambut Jabali punya kuning kemarin aku potong ujungnya aku stek ya dan ini sudah tumbuh tunas nih dibawahnya ini nah aku potong untuk aku jadikan entres nih aku mau grafting di sini nih ya aku pilih adenium yang kira-kira diameter batangnya itu sama dengan Kambut Jabalinya ya yuk kita lakukan graftingnya ya caranya sama dengan grafting adenium dengan adenium ya potong saja kemudian tinggal ditempelin ya tuh getahnya berlebih dilap tinggal disambung gini nah ini kebetulan diameter Kambut Jabalinya sama adeniumnya itu sama persis ya jadi sangat bagus ya kemudian di tali cara nalihnya seperti ini ya karena aku pilih entresnya yang sudah tumbuh tunas ya nah itu kemarin pada bagian atasnya itu aku potong kemudian aku stek ada di videoku sebelumnya ya kalau kalian belum lihat boleh dilihat nah kemudian ini setelah tumbuh tunas baru ini aku gunakan sebagai entresnya tuh caranya lina seperti itu ya nah ini antara Kambut Jabali atau Plumeria dengan adenium bum itu masih saudara ya artinya masih satu family kalau kalian searching ya taksonomi kedua tanaman ini mereka itu masih satu family ya Nah bedanya kalau yang Kambut Jabali itu akarnya tidak membentuk bonggol besar atau berubi ya tapi daa bunganya wangi ya Nah ini digabung dengan adenium yang akarnya membesar atau membentuk umbi ya Nah tapi kan bunganya tidak wangi ya kalau adenium jadi mudah-mudahan nanti ini penggabungan kedua tanaman ini akan akan menghasilkan tanaman baru yang unik lah ya mudah-mudahan saja ya ini aku sebenarnya dulu pernah lakukan grafting seperti ini tapi pertumbuhnya kurang baik ya dan mudah-mudahan untuk yang kali ini Hai aku akan pelihara dengan sungguh-sungguh semoga nanti bisa tumbuh dengan baik sampai berbunga ya jadi aku nanti nanti akan update videonya ini nanti ya yaitu langkah terakhir diberi sungguh seperti biasa ya kemudian letakkan di tempat terduh dan setelah tiga minggu Coba kita lihat ya Hai nih tuh sebenarnya waktu itu aku itu graftingnya tiga dinium ya nah jadi nanti kita buka barang-barang semuanya ini tiga minggu saya buka sungkupnya dan wow kan daunnya masih hijau lah ya Insyaallah nanti berhasil ini ya ya ini ada daun-daun keringnya kita buang kalau ada tunas yang mau tumbuh di batang bawah sebaiknya langsung dipotong ya supaya pertumbuhannya tetap fokus ke sambungannya itu ya dan ini yang kedua dulu aku tidak video ini ya soalnya sama caranya ya Nah ini aku grafting dengan adenium dan Kambuja Bali dalam satu pohon ini ya karena itu ada cabangnya ya Nah kemudian yang satunya lagi ini sama ya seperti yang pertama ya tuh bagus juga ya ini tanpa cabang jadi hanya dengan Kambuja Bali saja ya beda dengan yang tengah itu ada dua macam nanti bagaimana pertumbuhannya kita bandingkan ya Nah selanjutnya kita buka tali pengikatnya ya Nah boleh bukanya tidak sekarang boleh atau nanti-nanti boleh ya tapi ini karena aku ingin tunjukkan ke kalian ya Apakah mereka ini sudah nyambung jadi aku buka sekarang ya tapi hati-hati kalau habis dibuka seperti ini masih ada kemungkinan untuk copot apalagi kalau ke singgol tapi kalau tidak ke singgol juga tidak akan copot ya jadi hati-hati saja kita naruhnya di tempat yang aman gitu ya tuh lihat sudah nyambung ya ini ada tunas dari batang bawah sebaiknya dihilangkan ya tuh ada yang ngejendol gitu di batang bawah jadi ini kita hilangkan saja ya supaya pertumbuhannya yang di atas saja yang Kambuja Bali nya saja ya tuh oke lanjut kemudian yang kedua yuk nah ini ada empat cabang ya jadi yang tiga itu aku grafting dengan adenium biasa ya tapi itu tiga macam warna bunga kemudian satu yang gede itu aku grafting dengan dan Kambuja Bali aku pilih yang diameternya hampir sama ya supaya cepat nyambung dan rapi juga ya oke tuh keempat tempatnya berhasil masih segar semua ya tuh baik Kambuja Bali nya maupun adeniumnya semua berhasil ya walaupun agak enggak rapi dikit ini ya untuk Kambuja nya itu agak renggang dikit tapi semoga tetap bisa nyambung oke kemudian lanjut yang ketiga nih ya ini yang paling segar nih kayaknya ya mudah-mudahan ini juga bisa berkembang terus nanti ya oke kita buka talinya dan ini kebetulan juga diameternya bisa pas ya jadi sangat rapi ya sambungannya ya oke kita buka dulu nah lihat nih tuh sambungannya rapi banget ya tuh sama soalnya atas dan bawahnya dan daunnya segar banget ya tuh ini tiga minggu ya jadi tiga minggu masih segar jadi Insya Allah berhasil ya ini ya ini juga tuh hmm oke dan ini tiga-tiganya berhasil aku mau update lagi nanti bagaimana perkembangannya apakah bisa berkembang dengan baik ya dua tanaman yang beda ini oke dan ini aku mau tunjukkan nih hasil semai biji adenium ku tuh ada di videoku sebelumnya ini sudah tumbuh tuh ya yang aku sebar kemarin tuh ini umur seminggu tuh bagus ya nah ini yang atas ini ada calon biji juga tuh hmm yang ini bunga adenium tumpuk mau mekar juga ya nah dan ini yang habis aku report yang kemarin tuh kecil-kecil kemudian sebelah sana itu yang umur 8 bulan ada sebagian yang sudah aku grafting nih aku grafting dengan warna putih ada yang dengan warna merah ada yang pinggirnya merah tengah putih ada itu semua disitu mudah-mudahan mereka juga jadi ya oke sampai sini videoku kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di videoku yang akan datang terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati